Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Kang Mas Bro Pada kesempatan kali ini saya akan perlihatkan Secara detail serta harga terbaru Dari sekupi prestis warna putih ini Dimana disini baru saja turun unitnya Dan sudah siap dikirim Tentunya bonusnya apa saja yang akan didapatkan Mari kita cek bersama-sama teman-teman Oke langsung saja Ramon sebelumnya mohon dukungan dari teman-teman semuanya Dengan cara tekan tombol like-nya Untuk video Kang Mas Bro kali ini Agar makin semangat memberikan informasi terbaru Buat teman-teman semuanya Yang pertama mengenai harganya dulu ya Di area kami disini dibanderol Di harga Rp 22.580.000 Untuk tipe prestis putih atau hitam Dan juga stylish brown ataupun red Itu harganya sama teman-teman Nah itulah mengenai harganya Kemudian untuk ngindennya berapa lama Ya ini yang memang susah sekali untuk ditebak Apalagi buat antrian-antrian yang sudah di angka 2, 3, 4 ke belakang Ini lumayan lebih lama Sedangkan yang antrian sudah nomor 1 saja Bisa mencapai 1 minggu, 2 minggu Bahkan sampai 1 bulan teman-teman Itu untuk antriannya Jadi makin panjang antrian ini akan berpengaruh Makin lamanya proses nginden Ini kurang lebih 1 bulanan Disini baru turun untuk yang prestis warna putih ini teman-teman Nah untuk apa saja yang didapat Mari kita cek dulu sebelum kita lanjutkan Untuk melihat detail spesifikasinya Nah untuk pembelian sekupi tipe prestis ini Tentunya teman-teman semuanya harus melihat remote-nya dulu ya Karena sudah menggunakan remote Tidak menggunakan kontak seperti biasa Yang perlu teman-teman perhatikan adalah Mendapatkan 2 remote 2 emergency key Seperti ini Untuk membuka jog Dan 2 barcode Atau ID tag Ini teman-teman ada 2 Jadi 1 remote ada 1 ID tag Seperti itu Yang fungsi dari ID tag ini Kalau remote-nya hilang semuanya Teman-teman masih bisa bikin remote baru Dengan menunjukkan ID tag ini Selain daripada untuk membuat remote baru Dengan ID tag ini Meskipun tanpa remote-nya hilang semuanya Ini bisa buat nyalakan sepeda motor Sekupi ini teman-teman Dengan ID tag ini Makanya ID tag ini harus dijaga benar-benar Jangan sampai diinformasikan Ke orang lain Oke selanjutnya Apa saja yang akan didapat Biasanya di area kami Di sini Ditaruhnya ada di bagian Jok Kita buka joknya Nah Di sini untuk bagasinya 15,4 liter ya Dapat bonus Tempat pelat nomor Dukukan tempat pelat nomor Seperti ini Dan ini ada jaket Jaketnya juga masih mendapatkan Jaket yang eksklusif Seperti ini Dan ada toolkitnya juga Teman-teman Jadi kunci busi sama obeng saja Selain itu nanti helm Sudah Jadi kelengkapannya yang didapatkan Itu ya Nah kecuali yang terpasang Di sini yang terpasang itu ada Ini teman-teman Cover speedometer yang menggunakan warna chrome Ini juga dengan harga Rp22.580.000 Ini juga mendapatkan Cover speedometer dan juga R-padnya teman-teman Oke Langsung saja saya akan perlihatkan secara detailnya Dari depan dulu teman-teman Untuk Scoopy Memang memiliki tampilan yang plastik serta retro Apalagi dipadukan dengan sepion yang Melingkar seperti ini Bulat ya teman-teman Dan untuk Mengerasikannya Menyesuaikan dengan bodinya juga Jadi ini menggunakan warna putih juga Ada warna hitamnya juga teman-teman Seperti itu Kalau warna lain Nanti warnanya menyesuaikan Kalau misalkan warna coklat Ini warna coklat Disesuaikan Kemudian Sebelum adanya cover di bagian Kepalanya Di sini warnanya aslinya putih Terlihat Tapi karena ada covernya jadi warna chrome Dan di sini menggunakan warna coklat Ada tulisannya Honda Di sini juga coklat Nah sampai ke sini teman-teman Warna coklatnya ya Seperti itu Kemudian Untuk di bagian Pengeremannya Di sini menggunakan warna hitam Handle remnya Hitamnya hitam dop Dengan sistem pengereman Yaitu pengereman CBS Atau combi brake system Dimana saat rem belakang ditarik Seperti ini Maka rem depan dan belakang Akan mengerem secara bersamaan Untuk mekanisme yang diterapkan CBS di sini Yaitu menggunakan kawat penghubung Antara handle rem belakang Dengan handle rem di bagian depan Saat saya tarik rem belakang Saya tarik seperti ini Maka di sini akan terlihat Bergerak mendorong ya Jadi bisa ikut ngerem Kemudian Nih di sini ada setelanya teman-teman Kalau misalkan ini mau di non aktifkan Ini tinggal di kendorin Sampai mepet sini Ini nanti gak aktif sih Gak berfungsi Gak ngefek meskipun di sini gerak Tapi gak ngefek gak dorong Seperti itu teman-teman Dan dilengkapi juga Dengan pengungsi pengereman Pada bagian handle rem Sebelah kiri Di sini Yang bisa difungsikan Saat teman-teman ada di parkiran Khususnya parkiran yang miring Ya ini bisa difungsikan Kalau dalam mobil itu Istilahnya rem tangan Seperti itu teman-teman Nah untuk skupi juga Sangat diakui Bahkan sangat Banyak yang menyesalkan Bahwa skupi ini Memiliki lampu yang terlalu tinggi Dan juga menyilaukan Karena lampunya ini Sudah menggunakan Lampu LED projector Teman-teman Lampunya cerah Terang Tetapi memang Dianggap Ketinggian Nah untuk Biar tidak Terlalu tinggi Ini bisa Disetting sih Dan disini ada Terlihat kayak DRL juga ya Nyalanya seperti ini Dan untuk lampu sennya Disini menggunakan Buah lam biasa Kemudian kita lihat Untuk Tempat setting Atau biar Lampunya itu Tidak terlalu tinggi Teman-teman Nah disini ada Bagasi ya Yang difungsikan Untuk bagasi Serta Difungsikan juga Ada power outlet Atau power chargernya Nah Seperti ini Ini power outlet Atau power charger Kalau disini Di atas lagi Ini ada Seperti ini Nah disini ada baut Yang bisa teman-teman Putar-puter Untuk Menyetel Ketinggian lampunya Nah sarannya Saat malam Enaknya Kemudian dipantulkan Ke dinding Biar lampunya terlihat Naik turunnya Dengan putaran Baut yang ada disini Ini tinggal Dicongkel aja Langsung lepas Karena pengucinya Cuma itu Nah bagasinya Juga lumayan dalam Oke Kita lanjut lagi Ke bagian depan Untuk warna putihnya Itu sendiri Disini menggunakan Warna putih doff ya Dan untuk Warna putih doff itu Cara perawatannya Tidak mudah Dibandingkan dengan Warna-warna glossy ya Banyak yang Untuk merawatnya itu Dikasih pelapis Lapisan Apa namanya itu Yang kayak Stiker Yang pelapis ini sih Teman-teman Yang transparan itu ya Skotlet transparan Seperti itu Nah disini ada Tempat pelat nomor Berwarna hitam Dan disini Lubang Belakangnya itu ada Kelaksonnya Nah untuk Warna putih doffnya Selain dari depan Toff samping Seperti ini Bahkan sampai Ke bagian bawah Disini teman-teman Walaupun disini ada Sambungan ya Teman-teman Nah sampai ke bagian bawah Dan ke belakang Seperti ini Tapi kalau nanti Di bawahnya itu Ada warna hitam Ini yang warna hitam Berbahan plastik kasar Sampai ke bagian depan sih Seperti ini Nah untuk Spagor juga menggunakan Warna putih Putihnya juga putih Doff Dan disini nih Ada tulisan plastiknya Teman-teman Warna kayak Masan kayak gitu Selanjutnya Untuk suspensinya Disini menggunakan Suspensi teleskopik Warnanya silver Khusus untuk Tipe stylish dan Prestis itu Menggunakan warna silver Sedangkan yang sporty Menggunakan warna hitam Sama yang fashion Teman-teman Dan untuk velgnya Menggunakan warna coklat Untuk tipe prestis Khusus prestis Kalau yang stylish Menggunakan warna silver Kalau sporty Sama fashion Menggunakan warna hitam Untuk warna velgnya Pengeremannya sendiri Di bagian depan Menggunakan pengereman Cakram hidrolik piston tunggal Dimana Kalipernya disini Menggunakan Kaliper bermerek Misin Warnanya agak keabuan Dan untuk Bannya 100 per 90 Ring 12 Bannya 2 plus Dan ini pakai IRC Kadang ada yang IRC Ada yang federal Jadi gak nentu juga Bisa jadi Yang prestis Kadang IRC Kadang federal Oke Selanjutnya kita lihat Untuk di bagian Fiturnya Nah karena ini Sudah pakai remote Ini tentunya Lebih aman Dibandingkan yang Masih kontak biasa Kontak keris Seperti itu ya Teman-teman Dan cara Menyalakannya juga Remote nya hijau Tadi sudah hijau Tekan tombol Stutter nya Kemudian diputer Seperti ini Nah Seperti itu ya Disini ada beberapa Informasi Ada trip Kemudian untuk Jam nya Ada jam digital Dan kemudian disini Ada bensin nya Kita pencet disini Average Seperti itu teman-teman Total kilometer Dan nanti ada Oil change Bergantian oli ya Dan disini ada Kecepatannya Pakai analog Dan ada Indikator send Lampu jauh ISS Indikator echo Nanti artinya Hemat BBM Dan indikator engine Seperti itu sih Untuk informasi Yang disampaikan Di panel meter Scoopy 2022 Disini ada Indikator aki Atau baterai Yang bisa dilihat Kalau aki nya Ngedrop disini Maka akan Berwarna merah Kalau ini Indikator keyless Kalau ini Indikator alarm Teman-teman Kita coba ya Nah ini Indikator keyless Kemudian kalau Indikator alarm Seperti ini Yang dipencet Itu yang atas Nah Tuh Nanti gedip-gedip Berwarna merah Itu artinya Alarm nya aktif Kalau misalkan Ada goncangan Bunyi Nah untuk Mati in nya Kalau sudah nyala Mati ya Tapi kalau Dipencet tombol Ini kalau Remote nya hijau Ini dipencet Juga mati Teman-teman Disini ISS Tombol starter Lampu jauh dekat Kelakson Dan juga send Coba kelakson nya Tuh Kelakson nya Oke Kemudian kita lihat Di bagian sini Ada warnanya Warna dari atas Juga coklat Sampai ke bagian bawah Tapi kalau kita ke bawah Lagi Dia coklatnya beda Kalau ini kan coklat Kayak coklat itu Sama kayak joknya ini Tapi kalau Coklat ini beda Modelnya ya Apa sih Titanium brown Kalau di ini ya Kalau dilihat di Coklat dari velg nya ya Warnanya itu Titanium brown Brown Seperti itu Kalau di bawahnya coklat Dan ini ada Tulisan scooby Dari karpetnya Kemudian untuk Di sini juga ada Warna coklat Nah untuk Postep nya Ini yang Mungkin tampilannya Lebih sporty ya Teman teman Menggunakan Almonium Dan saat kita lipat Dia seolah Menyatu dengan Bodinya Ini yang keren Rajin Rapi Nah untuk Warna putih Yang di belakang Seperti ini Dengan Tipe stylish Itu Tipe prestis Jauh lebih polos Yang gak ada Striping-stripingnya Kalau yang stylish Itu ada Stripingnya Kemudian yang Tipe stylish Sama prestis Untuk joknya Menggunakan warna coklat Dan ada warna hitam Variasinya Yang sporty Menggunakan warna hitam Soalnya Hitam full Teman teman Dan Bechelnya juga Hitam full Untuk sporty Dan fashion Tapi untuk stylish Dan prestis Pakai warna Silver Seperti ini Nah untuk Emblemnya Ini beda sendiri Untuk tipe prestis Warnanya Yaitu Menggunakan warna emas Sedangkan yang lain Yang menggunakan Warna chrome Selain prestis Kemudian Nah disini Gak ada kickstarter Karena Tadi sudah saya jelaskan Ada indikator Akinya Di bagian Panel meter Kalau akinya Ngedrop Ya memang Sudah gak bisa Di apa-apain lagi Harus mengandalkan Aki sih Dan ini Warnanya Warna silver Berbeda dengan Yang sporty Atau fashion Dia pakai warna hitam Nah untuk Pengereman belakang Sudah masih pakai Pengereman tromol Ini coklat juga Kemudian IRC Ukurannya 110 per 90 ring 12 Untuk lampu belakangnya Masih menggunakan Buah lamp biasa Sandnya Semuanya Sampai di bagian Sampai di bagian lampu Pelat nomor Pelat nomor Juga buah lamp biasa Disini ada mata kusing Dan ini pelat nomornya Tempat pelat nomor Maksudnya Selanjutnya Untuk cover Di bagian Kenal potnya Ini juga dibedakan Untuk tipe Stylis dan plastis Ini menggunakan Warna silver Sedangkan yang sporty Dan fashion Menggunakan warna hitam Tetapi Semuanya itu Berbasis Mesin yang sama Dan juga Belum menggunakan Radiator Karena mesinnya Masih 110 cc Dan Belum pakai Radiator Jadi masih Pendingin udara Seperti ini Ini rangkanya Sudah menggunakan Rangka ISAF Kayak Genio Honda Beat Itu sama persis Mesinnya Jadi memang Bajunya saja Yang berbeda Dan sedikit fitur Yang berbeda Oke Itu saja teman-teman Untuk informasi Mengenai scoopnya Oke Coba kita nyalakan dulu Sebelum kita Tutup video ini Untuk menyalakannya Nah Ini sudah menyala Teman-teman 0 km Oke Sambil dipanaskan Dihangatkan Karena mau digerem Biar nanti Barangkali orangnya Mau langsung dipakai Sudah dipanaskan Jadi olinya Sudah mengangkat Teman-teman Oke itu saja Terima kasih Sudah nonton sampai selesai Jangan lupa like Comment dan share Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih